Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat Puding coklatos Yang tentunya super enak dan praktis ala Bunda Tika Seperti biasa Sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para penonton yang mendapatkan Notifikasi resep terbaru Silahkan klik langsung loncengnya ya Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama Disini ada Dua bungkus Coklatos drink Kemudian Satu bungkus Nutrijel plant yang gak ada rasanya ya Kemudian 700 ml air 4 sendok makan Gula pasir Disini saya pakai 12 sendok makan Susu kental manis Atau sesuai selera ya Jadi kalau yang kurang suka manis Boleh dikurangi Kalau yang suka manis Boleh ditambah Kemudian setengah sendok teh Garam Dan untuk bahan flanya Disini Saya sudah siapkan Saya sudah siapkan 300 ml air Kemudian 2 sendok makan Tepung maizena 1 butir kuning telur 1 butir kuning telur 3 sendok makan Susu kental manis 3 sendok makan 3 sendok makan Gula pasir Boleh dikurangi Kalau Kurang suka manis ya Kemudian Setengah sendok teh Garam Nah itu tadi Bahan-bahan yang perlu disiapkan Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat Di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah video ya Sekarang kita langsung aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita akan membuat Puding coklatosnya terlebih dahulu Disini masukkan Nutrijel Nutrijel plainnya Kemudian Coklatos drink Kemudian gula pasir Dan garam Kita aduk dulu semua ya Setelah tercampur rata Masukkan Air putih Seperti ini Kemudian Masukkan Susu kental manisnya Jadi kalau pakai Susu kental manis saset Boleh pakai 4 saset ya Sekarang aduk rata Aduk sampai Tidak ada Yang menggumpal Nah setelah semua Tercampur rata seperti ini Nyalakan kompornya ya Kita masak Sampai Mendidih Sambil sesekali kita aduk Nah ini pudingnya sudah mendidih Sekarang kita matikan kompornya Kita biarkan Uah panasnya hilang Dan jangan lupa Siapkan Cetakan Yang sudah dibasahi Dengan air matang Oh iya bunda dirumah Jangan lupa Subscribe channel Saya Benda Tika ya Saya tunggu Like dan komennya Nah sekarang Kita masukkan Cetakan Sekarang kita biarkan Pudingnya dingin Sambil menunggu Pudingnya dingin Kita akan membuat Flanya Sekarang kita akan Membuat flanya Jadi disini Siapkan panci kosong Kemudian masukkan Air Gula pasir Jadi kalau Di rumah Bunda dirumah Nggak pengen ribet Nggak mau pakai Flanya juga boleh ya Puding kayak gitu aja Udah enak Kemudian garam Kita masukkan Susu kental manis Seperti ini Kemudian kita aduk Lalu nyalakan kompor ya Kita aduk-aduk Sampai Agak mendidih Nah ini airnya Nah ini airnya udah Hampir mendidih Sudah mulai panas Sekarang kita akan Kocok telur ya Kita kocok lepas telur Seperti ini Seperti ini Kemudian tambahkan Disini ada Air yang udah kita rebus Seperti ini Lalu kita kocok lagi Seperti ini Kemudian Langsung aja Kita masukkan Ke Dalam rebusan Seperti ini Jadi warnanya itu Agak kuning ya Dia Kita aduk-aduk Sebentar Sampai mendidih Kemudian Setelah mendidih Tepung maizena Kita larutkan Dengan sedikit air Jadi ini Itu bahan Pengentalnya Lalu Masukkan Kita aduk Sampai Semuanya Tercampur rata Pakai api kecil aja Kalau mau ditambahkan Vanili ekstrak Atau vanili bubuk Boleh ya Nah setelah Semuanya tercampur rata Sekarang kita matikan Kompornya ya Lalu kita sisihkan Jadi nanti Kalau pudingnya Udah mengeras Jadi flanya itu Bisa disiram Atau Pas saat makan Baru ditambahkan flanya Nah ini pudingnya Udah dingin ya Udah mengeras Sekarang kita balik Kita keluarkan Dari cetakannya Nah seperti ini Langsung aja ya Kita isi Tengahnya Dengan Menggunakan Flah Nah seperti ini Hasilnya Ini siap untuk disajikan Atau disimpan di Lemari pendingin Jadi lebih enak ya Kalau dalam keadaan dingin Nah ini dia Hasilnya Puding coklatos Yang super enak Dan praktis Ala Bunda Tika ya Silahkan Dicoba resepnya Di rumah Semoga resep ini Bisa bermanfaat Jangan lupa Subscribe channel Saya Bunda Tika Saya tunggu like Dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini Bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi